Ya 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 kita kembali lagi di info BRI Liga 1 Pertandingan pekan ketiga BRI Liga 1 kini sudah rampung dengan menempatkan PSIS Semarang di puncak kelas main Dan berikut hasil pertandingan dari pekan ketiga Persila Lamongan kalah atas Persita Tangerang 0-1 Borneo FC bermain imbang dengan Barito Putra 1-1 Persikabau bermain imbang dengan Persik Kediri 2-2 PSIS Semarang menang atas Persiraja 3-1 Bayangkara FC menang atas Madura United 1-0 PSM Makassar menang atas Persebaya Surabaya 3-1 Bali United bermain imbang dengan Persi Bandung 2-2 PSS Sleman menang atas Arema FC 2-1 Dan Persipura bermain imbang dengan Persija Jakarta 0-0 Dan inilah kelas main dari pekan ketiga PSIS Semarang ada di puncak kelas main diikuti oleh Bali United Persib Bandung dan Bayangkara FC Sedangkan untuk tim papan degradasi Ada Persikura Jayapura PS Barito Putra dan Persikabau 1973 Top skor Paulo Hendrique dengan 4 gol dari Persiraja N.E.Z.Chill 4 gol dari Bayangkara FC Harinor PSIS Semarang 3 gol Irshad Persita 3 gol Jose Wilkson dari Persebaya dengan 3 gol juga Inilah top assist Samsul Arief Jibustos M. Rifaldi Melvin Pelaje Kiro Dengan masing-masing 2 assist Dan inilah jadwal pekan keempat Kamis 23 September 2021 Persib Kediri Versus PSM Makassar Pukul 15.15 live di video.com PS Barito Putra Versus Persikabau Pukul 18.15 live di OO Channel Persib Bandung Versus Borneo FC Pukul 19.00 live di Indosiar Jumat 24 September 2021 Persita Tangerang versus Bali United Pukul 15.15 live di Indosiar Persiraja Banda Aceh versus Persebaya Surabaya Pukul 15.15 live di OO Channel Persibaya Surabaya versus Bayangkara FC Pukul 18.15 live di Indosiar Persija Jakarta versus Persela Lamongan Pukul 20.30 live di Indosiar Sabtu 25 September 2021 Madura United versus PSS Sleman Pukul 15.15 live di Indosiar Arema FC versus PSIS Semarang Pukul 21.00 live di Indosiar Demikian info jadwal pekan keempat BRI Liga 1 Jangan lupa subscribe channel ini Untuk mendapatkan info terbaru Seputar Liga 1 Terima kasih dan sampai jumpa